Ya, kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal yang signifikan membuat banyak orang tua panik. Tidak tanggung-tanggung kenaikan UKT terjadi bersamaan dengan tingginya harga kebutuhan pokok lainnya. Lalu berapa dan kampus mana saja yang mengalami kenaikan, kita akan melihat UKT naik, orang tua ikut panik begitu ya. Sebenarnya dari UKT sendiri ada dua jenis, ada yang berkeadilan dan juga UKT penuh. Berkeadilan ini yang menandakan bahwa memang subsidi silang begitu antara memang orang yang memiliki ekonomi lebih bagus akan membantu mereka yang memiliki kekurangan ekonomi. Sedangkan UKT penuh adalah dibayarkan 100% sesuai dengan jumlah yang maksimalnya begitu ya atau tingkat ekonomi paling atas. Dan kita akan lihat selain dua jenis UKT ini ada beberapa kampus yang ikut menaikan begitu ya. Sebenarnya dari UKT tadi biasanya dibagi menjadi lima kelompok rata-rata begitu ya. Mulai dari contohnya kampus Universitas Gajah Mada sesuai dengan surat keputusan Rektor UGM nomor sekian ini dibagi menjadi lima kelompok. Dan umumnya mereka yang kelompok subsidi 100% dan 75% ini tidak mengalami kenaikan. Kita akan lihat salah satunya di sini yaitu yang cukup mengalami kenaikan pada mereka yang disubsidi 75% tahun ini. Dari yang sebelumnya 2.850.000 rupiah per semester naik tahun ini menjadi 3 juta rupiah. Naiknya 150 ribu mungkin tidak terlalu terasa tapi mereka yang mendapatkan subsidi 25% non-subsidi dan juga 50% kenaikannya bisa jauh lebih tinggi dari ini. Lalu kita akan lihat kampus berikutnya yaitu Universitas Indonesia. Kalau di Universitas Indonesia sendiri sedikit berbeda di mana mereka sebelumnya memiliki kelompok yang cukup banyak dari 11 kelompok UKT tahun ini diperkecil hanya menjadi lima kelompok saja. Dan kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak mengalami kenaikan sama sekali pada tahun ini sehingga mereka mendapatkan hanya membayarkan 500 ribu dan juga 1 juta. Tapi kelompok 3, 4 dan 5 yang dikerucutkan dari 11 kelompok ini mengalami kenaikan pembayaran yang cukup tinggi. Yaitu salah satunya misalnya begitu ya UKT kelompok 3 yang rata-rata harus mereka bayarkan mulai dari 7,5 juta sampai dengan 12 juta rupiah per semester. Pada tahun sebelumnya ini hanya dibayarkan atau 2023 kelompok 3 hanya membayarkan 2 juta sampai dengan 4 juta saja. Jadi kenaikannya cukup tinggi dari 2 sampai 4 juta menjadi 7,5 sampai dengan 12 juta. Kenaikannya cukup tinggi dan ini bisa berbeda-beda berdasarkan dengan pendidikan atau disiplin ilmu yang mereka ambil. Lalu yang cukup ramai kemarin adalah Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Ini kenaikannya cukup tinggi dimana kita lihat tadi bahwa ada perwakilan dari UNSUD yang juga datang ke DPR untuk menceritakan apa yang mereka dapatkan. Begitu ya gimana jumlahnya cukup tinggi. Misalnya salah satunya kita lihat kalau misalnya di UNSUD tadi di UI ada 5 disini mereka dibagi menjadi 8 kelompok. Tapi dari 8 kelompok ini, kelompok 1 dan 2, sebentar oke, kelompok 1 dan 2 di UNSUD tidak mengalami kenaikan. Jadi ini masih sama pembayarannya namun kelompok 3 sampai dengan 8 ini mengalami kenaikan. Salah satunya tadi kita lihat bahwa dia cerita kenaikannya 300 sampai dengan 500 persen. Ini yang bisa kita lihat misalnya kelompok 7 ini mereka harus membayarkan sampai dengan 30 juta rupiah per semester. Yang sebelumnya mereka hanya membayar 17,5 juta saja. Jadi ini kenaikannya hampir 2 kali lipat. Bisa Anda bayangkan bagaimana dengan kelompok 8 yang jumlah pembayaran pasti akan lebih tinggi. Ini karena mereka dinilai mendapatkan ekonomi yang lebih tinggi dari teman-teman yang dikelompok di bawahnya. Jadi kenaikan ini memang serempak terjadi di 10 universitas negeri di Indonesia. Dan kita harapkan memang tidak terjadi lagi karena walaupun tadi dikatakan pendidikan universitas ini bukan pendidikan wajib 12 tahun. Tapi mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga tertuang dalam cita-cita negara ini.